PT. Bank Syariah Indonesia TBK atau BSI mengelai rapat umum pemegang saham tahunan Senin 22 Mei. Dalam RUPST ini, dua direksi diganti, satu komisaris dicopot dan satu komisaris bergeser posisi. Dua direksi yang diganti adalah Direktur Information Technology Ahmad Syafi'i yang diberhentikan secara hormat dan digantikan salah di DFND. Sementara Direktur Risk Management Tiwul Widias Tuti dicopot secara terhormat dan digantikan Grandis Helmiha. BSI juga mengangkat mantan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Mulaiman Hadad sebagai komisaris utama, menggantikan posisi Adiwarman Aswar Karim yang digeser ke wakil komisaris utama. Sedangkan posisi komisaris di emiten bank berkode bris tersebut yang sebelumnya dijabat Nizar Ali juga diganti oleh Abu Rohmat. Menteri WUMN Erick Thohir mengakui perubahan direksi dan komisaris yang dilakukan merupakan evaluasi atas insiden gangguan layanan atau error beberapa waktu lalu. Erick meminta direksi dan komisaris yang baru dapat memperbaiki sistem operasional perseroan, termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas. Erick menilai gangguan jaringan terhadap BSI sangat fatal dan tidak bisa ditolerit. Kita mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat. Reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik, kata Menteri WUMN Erick Thohir. Selain bergantian direksi, RUPST bris juga menyetujui pembayaran dividen 2023 sebesar Rp 426,01 miliar atau setara Rp 9,24 persaham atas kinerja tahun lalu. Besaran labai yang ditetapkan sebagai dividen bris ini setara 10% dari capaian tahun lalu, sebesar Rp 4,26 triliun. Sedangkan 20% untuk cadangan wajib, adapun 70% sisanya akan dialokasikan sebagai laba ditahan. Berikut jajaran direksi dan komisaris baru BSI. Terima kasih telah menonton!